Intro Sat Lantas Polres Majalengka kembali akan menggelar operasi Patulodaya 2019. Operasi tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Disihub, dan Sat Pol PP Kabupaten Majalengka. Pelaksanaannya akan berlangsung selama 14 hari dan akan dilaksanakan di sejumlah titik rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang taat lalu lintas, operasi Patulodaya juga dilakukan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Terdapat 9 indikator yang menjadi sasaran target operasi diantaranya, pengendara tidak memakai helm SNI, sirene, dan rotator lampu, serta tidak menggunakan sabuk pengaman. Selain itu, pengendara yang menggunakan handphone saat mengemudi, pengemudi di bawah umur, melawan arus, mabuk saat berkendara, dan melebihi batas kecepatan juga menjadi target operasi kali ini. Hari ini kita melaksanakan kegiatan jelar pasukan dalam rangka operasi patuh Rodaya 2019 yang dilaksanakan kurang lebih nanti 14 hari, dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 11 September. Sasaran prioritas ada tujuh, yang tadi saya sebutkan pada saat, pelaksanaan apel, diantaranya tidak menggunakan helm SNI, kemudian tidak menggunakan sabuk pengamanan, melawan arus, pengemudi, run mode baik Roda 2 maupun Roda 4 yang dibawa umur. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.